Oke, kembali lagi dengan saya, Mada Karisma. Pada kesempatan hari ini, saya coba akan jelaskan bagaimana kita menggunakan probing atau on machine verification, cek probe, ketika kita sudah machining, lalu bagaimana kita melakukan pengecekan atau verifikasi, atau kita cek model tersebut dengan probe di atas mesin. Nah, mungkin untuk prologue-nya, di mana saya rekomendasikan untuk feature cam untuk kita bisa menggunakan probing. Di sini saya tegaskan di mana probing-nya sebenarnya ada dua tipe, yaitu 2,5D atau 3D profile atau biasanya kita pisahkan di mold gitu ya, atau dengan produk part-part. Misal untuk 2,5D itu contohnya pocket, saya benar-benar di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Nah, saya di sini akan lebih fokus ke 2,5D, lalu saya rekomendasikan feature cam, di mana feature cam ini sudah support untuk probing, at-in. lalu di feature cam ini juga salah satu solusi untuk automation, proses manufaktur ini, untuk bisa menghasilkan produk dengan hasil yang presisi, artinya disitu kita bisa langsung cek di atas mesin untuk ukuran dan juga dimensi, sehingga disitu kita bisa melakukan decision. misal problematika di proses manufaktur itu kan cukup banyak, mungkin bisa toolnya aus, atau coolingnya tidak sesuai, atau mesinnya, atau kontrolnya, itu semua akan berpengaruh. artinya disitu kita butuh untuk bisa kita cek secara langsung. Nah, bagaimana cara kerjanya, di mana seperti yang saya bilang, ini adalah proses untuk 2,5D, yaitu ada web pocket, dua poin pengecekan, dinding, ya, X, minus X plus, misal, lalu juga ada boss, ada bore, ada bidang dalam, bidang luar, lalu juga ada corner, lalu ada surface point, jadi single surface, ya bisa misal kalau ditanya, kalau profil, bisa, tapi satu poin. Nah, disini kita bisa gunakan proses grouping di atas mesin, sehingga kita juga langsung melakukan decision. artinya, begitu kita, contoh kita mau ngecek di area pocket, dengan X minus X plus, Z minus, Z plus, ya, lalu kita machining terlebih dahulu. machining, misal pocket tersebut, kita machining, pocketnya lingkaran, gitu ya, atau silinder, kita machining, misal diameter 50, lalu machining selesai, toolnya akan berganti, tool change menjadi tool probe, tool probe dia akan melakukan pengecekan, pastinya program, program untuk probing ini kita gunakan di feature can, sehingga kita tinggal melakukan jikot, jikotnya jalan ke mesin, mesin akan melakukan proses tool change untuk melakukan probing, X, Y, dan juga Z, atau X, Y, plus, minus, lalu dia akan mengukur, ya, setelah mengukur, receiver akan membaca, lalu dia akan memberikan feedback di control, di control dia akan bisa membaca bahwa decision disitu, misal dimensinya secara aktual setelah di check itu 49,5, berarti artinya disitu masih kurang atau masih plus, atau masih minus 0,5, artinya disitu tinggal kita main offset, bisa kita lakukan seperti itu. Halo, nanti untuk cara kerjanya yang lain, kita bisa lihat disini, disini ada sebenarnya 5 kategori dari proses probing, ya, feature ya, tadi yang web pocket, pocket, lalu juga obstructed pocket, corner inside, corner outside, boss bore, obstructed board, radial boss, radial bore, radial abstract bore, dan single surface. Nah, semua dalam bentuk proses positioning, karena disini support untuk 3 aksis, 3 plus 2, ataupun terminal proses. ya, ya, application-nya, nah, ada beberapa kantor teman, jadi mesin, mesin, mesin ini bidang board, ya, di area sini, nih, pocket gitu, ya, lalu kita gunakan project di program pastinya, sudah dibuat program, ya, lalu juga otomatis juga update untuk tool offset-nya, lalu, lalu, langkahnya adalah ada 3 kemungkinan, atau decision yang kita bisa ambil. Yang pertama, jika prosesnya itu sesuai, misal kita machining ini diameter 50, lalu kita probe, kita cek X, Y, Z, kita cek, ternyata hasilnya sama, sesuai dengan model, dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya, itu yang pertama. Yang kedua, begitu prosesnya, atau hasilnya itu terlalu kecil, artinya, misal ini diameter sebenarnya itu, modelnya itu 50, ternyata setelah di cek itu 49, misal. Nah, berarti diameternya terlalu kecil, dia bisa melakukan re-machining, dan juga re-check lagi, jadi, disitu kita tambahkan, misal kurangnya 1 mili, ya, kita tambahkan 1 mili, lalu kita machining lagi, lalu cek ulang. Kalau tidak lagi, balik lagi ke re-machining, cek lagi, kalau baru oke, dia akan masuk ke poin 1, ya. Yang poin ketiga, adalah, ketika kita cek, ternyata hasil pengecekannya itu lebih. Contoh, diameter yang di cutting itu diameter 50, ternyata setelah di cek itu hasilnya 51, artinya, dia prosesnya terlalu besar. Sehingga, disini tinggal, otomatis, di makronya, di mesin, ya, itu akan berhenti. Lalu, di poin kedua ini, yang dimaksud akan re-machining, pertama, ada satu syarat, di mana kita mengganti secara manual untuk offset tool-nya. Nah, sehingga kita tinggal run lagi, untuk re-machining. Lalu, yang kedua, otomatis akan mengganti tool offset, nah, itu tergantung dari kontrol dan juga mesin yang kita punya. Ya, nanti kita bisa coba keduanya. Oke, nah, secara summary-nya, di mana kita bisa menggunakan beberapa, di antaranya, cek untuk benar atau tidaknya, kesesuaian part, atau feature, terhadap model target dari model kita. Lalu, juga kita bisa cek bahwa setting tool, setting tool offset, ya, atau begitu kita salah menggunakan tool itu juga kita bisa cek sebenarnya. Ada tool setter, jadi ada dua sebenarnya kemungkinan, ada tool probe dan tool setter. Lalu, juga kita bisa mengaktimalisasi proses, artinya di situ mesin ini sekaligus ngecek tanpa harus menurunkan produk untuk kita masukkan ke CMM, baru kita masukkan ke mesin lagi. Nah, itu, ya, itu untuk prosesnya. Dan, yang support, ya, biasanya ada renisol, ada bloom, dan lain sebagainya. Itu kita bisa kalibrasi dan juga bisa install di situ. Ya, terima kasih. Untuk presentasi ini, kita mulai dengan program BVC. Oke, saya di sini ada satu produk di mana saya akan membuat empat pokok ini, mesin ini, seperti biasa. Saya sudah siapkan facing terlebih dahulu. Lalu, pokok. Pokok saya akan mesin ini, di mana di sini, saya langsung menggunakan finishing. Saya langsung menggunakan finishing, lalu diameternya, kita bisa cek dengan konstruk, misalnya. Di situ ada kurvatur, lalu kita bisa cek sebenarnya diameter secara aktualnya itu berapa. Nah, kita bisa cek, select aja ya, di kurvatur ini. Lalu, di sini ada 43 R-nya, berarti 86 secara aktual. Sehingga begitu kita buat program ini, kita tinggal buat program probe. Jadi, sudah biasa ya, membuat program facing sama pocket, biasa untuk program biasa. Lalu, di sini sudah include untuk probing. Nah, cara mengaktifkan ya. Nah, di sini ada user, lalu kita tinggal next. Dia akan ada markup add-in untuk probing. Nah, cara untuk mengaktifkannya, kita bisa masuk ke add-in. Lalu ada manage. Di manage, kita tinggal ambil library. Kita klik aja, probing. Ada prob, lalu ada standard prob. Kita tinggal select, lalu load. Lalu oke. Sehingga dia akan otomatis masuk ke sini. Kalau sudah, tinggal kita oke. Dia otomatis akan masuk di sini. Nah, beberapa prob yang bisa diukur adalah Dua poin, boss, bore. Boss, bore untuk tiga PT. Lalu corner, single surface, web atau pocket, jam, password, lalu dan sebagainya. Termasuk bore analysis. Oke, saya coba dengan boss atau bore. Karena saya mau buat pocket dalam. Nah, di sini saya bisa pilih. Bore atau boss. Saya ambil bore. Lalu diameternya. Karena kita sudah ukur, kita bisa tentukan. Atau tinggal kita butuh bantuan dengan peak. Nah, di peak di sini ada peak dimension. Di peak dimension, kita tinggal masuk ke SMAs. Untuk beberapa ukuran. Jadi, semua part ini kita bisa ambil ya. Yang paling enak adalah kita bisa gunakan SMAs. Lalu kita bisa gunakan diameter atau radius. Tinggal kita select. Select peak ini. Kita pick. Misal dari sini. Di sini 43. Tinggal kita oke. Dia akan mengganti. Kalau diganti dengan diameter, tinggal kita ambil diameternya. Jadi, kita ambil SMAs. Diameter. Peak. Kita ambil 6. Sudah ya. Select tadi. Tinggal kita oke. Dia akan mengganti. Tinggal kita set. Lalu masuk ke probe direction. Probe direction. Kita bisa lihat information-nya. Di situ ada X plus X minus Y plus Y minus. Atau Z. Kita bisa atur di sini. Ada banyak sekali. Kita bisa gunakan ya. Ada untuk X plus XC gitu ya. Kita tinggal set. Oke. Selanjutnya ada stand off. Stand off itu berarti pembebasnya. Untuk area kiri atau kanan. Kalau pocket berarti dalam. Jadi, sebelum menyentuh dia, sudah turun dulu. Untuk jarak berapa. Kita kasih 10. Upper travel. Clearance. Semua ada informasinya di sebelah kanan. Jadi, ada clear height. Ada diameter. Stand off. Jadi, cukup jelas. Lalu tinggal kita next. Setelah kita next. Kita tentukan point-nya. Misal kita tentukan di sini. Tinggal kita next. Kita tinggal pilih untuk penentukan tool probe-nya. Ini ada standar tipe yang cukup banyak. Kita bisa buat baru. Atau kita bisa ambil yang lain. Yang sudah ada. Misalnya saya pakai yang diameter 5. Pilihannya 75. Atau kita bisa create baru di sini. Cukup mudah cara buatnya. Tinggal kita isi aja. Pole diameter. Set diameter. Dan sebagainya. Tinggal kita oke. Oke. Kalau sudah kita tinggal next. Next lagi untuk feeding dan VPN. Lalu tinggal kita finish. Jadi cukup mudah. Penggunaannya. Lalu editingnya juga cukup mudah. Kita masuk ke sini. Untuk penggantian feature. Dan sebagainya. Ini untuk programnya. Dan cukup toolnya. Oke. Kalau sudah. Di sini. Misal ada diameter yang sama. Kita akan buat. Dengan feature. Cukup membuat satu. Lalu kita bisa gunakan pattern. Untuk membuat yang lainnya. Kita bisa gunakan pattern. Lalu dari pattern tersebut. Kita tinggal ambil. Programnya. Program tersebut. Lalu di sini tinggal kita next. Kita bisa tunjukkan. Dengan linear. XY. Rectangler. Lalu point. List pattern. Yang XY. Di sini kita tinggal tambahkan. Untuk add. Atau set. Tinggal kita pick. Pick point berikutnya. Ini. Tinggal kita add. Nambah. Dan sebagainya. Tinggal kita finish. Tinggal kita bisa dapatkan. Untuk satu pattern. Yang empat posisi. Satu. Satu. Dua. Tiga. 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 Oke. Setelah itu. Kita tinggal lihat. Untuk simulasinya. Kita langsung saja. Dengan simulasi 3G. Nah. Di sini. Yang harus dipentingkan. Adalah postnya. Postnya memang harus custom. Dengan menggunakan probing. Tinggal kita. Simulasi. Yang pertama. Saya memang. Cutting. Untuk facing. Terlebih dahulu. Facing. Lalu setelah facing. Saya machining. Untuk pocketnya. Jadi. Seolah-olah. Saya menggunakan. Stop. Solid. Artinya. Di situ. Lubangnya. Sudah terbentuk. Tinggal kita. Finishing process. Atau. Oversize. Atau. Overhaul. Di situ. Nah. Setelah kita. Oke. Di sini. Kita bisa lihat. Untuk proses. Proofnya. Dia akan. Proof. Y. Dan juga. X. Untuk mengecek. Lalu juga. Dia akan naik. Aman. Untuk pindah. Ke poin. Yang sudah kita tentukan. Dipastikan. Akan sama. Karena. Proses di sini. Datungnya. Sudah sesuai. Dan. Proses ini. Sesuai dengan program. Jadi. Dipastikan. Juga pasti aman. Seperti ini. Oke. Kalau sudah. Tinggal kita ambil. Untuk. Nc. Code nya. Sehingga di sini. Akan kita tahu. Prosesnya. Yang pertama. Facing. Ini facing program. Lalu. Ada finishing pocket. Setelah finishing pocket selesai. Dia akan ada probe. Proper. Probe proper. Untuk probe. Tool change. Beganti ke probe. Lalu dia akan. Melakukan probing. Memanggil. Makro. Seperti ini. Yang ada di mesin. Lalu dia akan jalan. Nah. Sekarang. Bagaimana. Cara menerapkan. Bagaimana. Jika. Setelah diukur. Itu tidak masuk. Nah. Kita bisa tambahkan. Di program. Di sini. Kita bisa tambahkan. Yang namanya. Di feature. Ada. Di user. Satu. Ada namanya. Board analysis. Kita tinggal. Buka. Kita tinggal. Tentukan. Misal. Untuk. Kita finish. Nah. Di board analysis ini. Sudah tinggal kita masukkan. Karena di sini. Isinya. Hanya. Toolpad. Untuk. Decision. Tinggal kita. Oke aja. Masukkan. Lalu di sini. Tinggal kita simulasi. Saya simulasikan secara total. Secara cepat aja. Karena kita. Sudah. Ini. Masukkan. Nah. Seperti ini. Kita tinggal. Ensecote. Lalu untuk analisisnya. Untuk area bawah. Nah. Kita bisa lihat. Untuk hasil analisisnya. Tadi facing. Lalu pocket. Baru masuk ke proof. Ya. Ke proof. Lalu di sini. Proof akan berjalan. Empat lubang. Empat posisi. Ini. Posisi. Setelah itu. Di posisi yang terakhir. Dia akan ada. Probing measure. Ya. Di probing measure ini. Di akhir. Setelah dicek. Satu. Dua. Tiga. Empat. Dia akan kembali ke home. Lalu dia. Dia akan melakukan proses perhitungan. Di kontrolnya. Dengan. Code yang ada di sini. Jadi mulai dari sini. Contoh ya. Kita akan bahas sedikit. Dia akan manggil. Probe ini. Data. Data. D85. Ini untuk hasil datanya. Crash. Dan sebagainya. Ini set board diameter. Ya. Segini. Sesuai dengan program. Lalu juga. Check different nominal. Artinya di sini. 86 ini nilai dari gambar. Lalu. Nilai dari gambar. Dia akan melakukan pengecekan. Di point. 102. 1.2 dikurangi. Jadi 86 dikurangi. 501. 501. Ini adalah hasil. Probe. Yang crashnya masuk ke sini. Selisihnya. Hasil aktualnya. Misalnya hasil aktualnya. Ternyata 85. Jadi. Juga di sini ada toleransi. Misalnya kita kasih toleransi. 0,1 gitu ya. Lalu di sini yang pertama. Jika. Nilai absolut itu. Sesuai dengan toleransi. Dia akan melanjutkan ke proses 12. Ya. Di proses 12 itu. Dia akan berhenti. Selesai. Atau melanjutkan ke proses berikutnya. Ya. Continuum di sini. Karena kebetulan ini prosesnya. Sudah M ke 30. Jadi berhenti. Nah. Balik lagi ke atas. Jika. Difference. Atau less than. Atau lebih kecil. Jadi. Lt. Less than. Daripada 0. Nilai 103. 103 itu berarti hasil pengurangan dari aktual terhadap. Nilai. Dari nilai dari program. Terhadap dikurangi nilai aktual. Ya. Jadi. Dari 103. Lebih kecil dari 0. Dia akan pergi ke 13. Nah. Pergi ke 13. Point 13 ini dia akan melakukan. Diprint. Atau melakukan penilaian. Di penilaian itu. Ada warning pasti. Nah. Kalau warning. Berarti di sini. Misal. Diameter terlalu besar. Nah. Kita bisa. Pergi ke sini. Karena di sini. Lebih kecil dari 0. Absolut ya nilainya. Kan pergi ke situ. Kalau nilainya. Kalau nilai 103 ini. Less than. Lebih kecil daripada. Terlalu. 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 Dia akan melanjutkan program. Tapi. Kalau. Lebih. Kecil dari 0. Ya. Dari 0. Selisihnya. Lebih kecil dari 0. Dia akan. Berhenti. Ini. Abort. Berhenti. Ketua 99. Dia akan berhenti. Atau pergi ke sini. Berhenti. Langsung ke end program. Itu decision kedua. Misal. Diameter. Oh ini tadi decision. Decision kedua. Lalu ini hasilnya. Hasilnya akan di print di sini. Oh hasil B nya berapa. Hasil B nya biasanya akan di. Tunjukkan di kontrol. Biasanya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai probing. Kita bisa pelajari lebih lanjut. Jika ingin training. Bisa email kan ke email saya. Mada. Hadid.co.id Atau madakarisma.gmail.com Terima kasih.